Dalam SK tersebut, ijasa atas nama Gibran Raka Buming Raka dari University of Bradford telah disetarakan dengan sarjana. Padahal produk didikan sekolah Singapura dan lembaga cangkokan dari para mafia kartel gelar pendidikan yang berafiliasi dengan kampus asing yang kebanyakan info belikan properti dari mulai bangunan rumah, apartemen, gedung bahkan tanah. Jadi tidak keliru atau pantas jika KPP atau sederajat SLA. Pertanyaannya apakah Kemendik Nasri memiliki dasar keabsahan siswa pelajar SLP-SMP? Bisa melanjutkan pendidikan setara dengan D1, Diploma 1, serbompat tanpa punya ijasa sederajat SLA-SMA? Cara lain menjawab keresahan publik terkait ijasa sebenarnya Gibran, Capres yang bakal dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Sesuai asas-asas good governance dan UU, KIP, pejabat di Kemendik Nasri hendaknya segera menyampaikan alasan-alasan ketentuan yang diterbitkan Kemendik Nasri tentang dasar keputusan Dik Nasri terhadap Gibran sehingga dinyatakan memiliki ijasa setara dengan D1 atau sederjat SLA-SMA. Ataukah bangsa ini perlu bersabar lalu mendesak presiden terpilih Prabowo Presiden Ripas Kapelantikannya untuk memerintahkan langsung Kapolri untuk menginstruksikan anggota penyidiknya, mengusut pejabat Kemendik Nasri serta Gibran terkait ijasahnya yang ia gunakan di KPU. Dan jika terbukti ada konspirasi maka DPR RI secara politik dapat gunakan hak mengimpik Gibran berdasarkan TEP. MPR RI, NO, 6 tahun 2001 serta merujuk sistem konstitusi yang berlaku. Publik segera bongkar mafia kartel pemberi gelar SLA kepada Gibran yang berpusat di Kemendik Nas. Oleh, Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 2, 1, 2. News.id, Kemendik Nas harus segera klarifikasi dan informasi terkait ijasa Gibran Raka Buming Raka yang sebenarnya. Berikut data lampiran berbasis regulasi, jangan sampai anak-beranak mendapatkan tuduhan pengguna ijasa palsu. Terlebih sebentar lagi Gibran akan dilantik menjadi WAPRES pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Awalnya Gibran dinyatakan oleh KPU RI sebagai alumni S1 dari University of Bradford. Oleh sebab dalam surat keputusan SK dari Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang ditandatangani oleh Paris Tianti Nurwardhani pada tanggal 8 Agustus tahun 2019 dengan nomor SK 2296 Belmawaket IJLN 2019. Dalam SK tersebut, ijasa atas nama Gibran Raka Buming Raka dari University of Bradford telah disetarakan dengan sarjana. Padahal produk didikan sekolah Singapura dan lembaga cangkokan dari para mafia kartel gelar pendidikan yang berafiliasi dengan kampus asing Yang kebanyakan infonya dari lembaga-lembaga pendidikan Amerika Semua pendidikan lembaga kucing yang berorientasi kepada pendidikan sales atau marketing Jasa properti atau selaku agen properti atau perantau menjual belikan properti dari mulai bangunan rumah, apartemen, geduh, lalu sepertinya malu-malu tai kucing, lalu KPU hapus, kemudian malu-malu tai kancing, Gibran turun derajat menjadi S1. Yang terakhir secara resmi KPU Turunkan pendidikan Gibran lagi menjadi D1 Karena menjalani pendidikan selama 4 tahun sekeluarnya Gibran dari SLP, SMP atau sederajat SLA Pertanyaannya apakah Kemendik Nasri memiliki dasar keabsahan siswa pelajar SLP, SMP? Bisa melanjutkan pendidikan setara dengan D1, Diploma 1, serta mengakui hasil kelukusannya sederajat dengan SMA Hal ini perlu publik lacak dan teliti terkait regulasi pendidikan terhadap eksiswa, murid yang sekedar lulusan SLP Bisa melanjutkan studinya ke program S1 atau D3 dan atau sekedar S1 melompat tanpa punya ijasa sederajat SLA SMA Cara lain menjawab keresahan publik terkait ijasa sebenarnya Gibran, Capres yang bakal dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 Sesuai asas-asas Good Governance dan WHO KIP, pejabat di Kemendik Nas hendaknya segera menyampaikan alasan-alasan ketentuan yang diterbitkan Kemendik Nas tentang dasar keputusan Dik Nas terhadap Gibran Sehingga dinyatakan memiliki ijasa setara dengan D1 atau sederjat SLA SMA Ataukah bangsa ini perlu bersabar lalu mendesak presiden terpilih Prabowo Presiden Ripas Kapelantikannya Untuk memerintahkan langsung Kapolri untuk menginstruksikan anggota penyidiknya Mengusut pejabat Kemendik Nas serta Gibran terkait ijasaannya yang ia gunakan di KPU Dan jika terbukti ada konspirasi maka DPR RI secara politik dapat gunakan hak meneng impi Gibran berdasarkan TEP MPRI Terima kasih telah menonton!